Intro Selamat malam pemirsa, kita bertemu lagi di acara Akil Balek Acara Gokil Debat Calek Kita akan menghadirkan dua peserta calek untuk malam hari ini Yang pertama ini dia mempunyai prestasi mempertahankan status pendidikannya selama tujuh tahun Ya dia belum lulus, tahun 2007 dia berstatus lulusan SMA, 2014 masih lulusan SMA Ini dia Dimas Dana Selamat datang Selamat Apakah anda sudah siap untuk mendebat atau berdebat, adu pendapat dengan lawan calek anda malam hari ini? Siap, siap Siap ya? Siap Baiklah, kalau begitu Saya gak ditanya dari partai apa? Anda dari partai apa? Saya dari partai IKA Apa itu partai IKA? Indah Kapuk Kalau digabung partai Indah Kapuk Yeay, gimana? Saya boleh lanjutkan acara ini? Boleh, ini acara bapak kan? Akil Balek tadi Ya baiklah, kalau begitu Untuk peserta debat malam hari ini yang kedua Dia ini dulu mempunyai sebuah band Tetapi sayangnya tidak sukses ya karirnya Hanya mempunyai satu single yang itu pun juga begitu-begitu saja Untungnya dia masih bisa menyelamatkan Dapurnya tetap ngebul dengan menjadi seorang pelawak Tapi itu pun belum cukup untuk dia Saat ini dia mencalonkan diri Menjadi caleg kita sambut Andre Taulane Bung Andre, selamat malam Selamat malam Saya tidak setuju Belum, belum, belum Andre, hehadusa? Bukan Bukan Andre, hehehe Andre Taulane Andre Taulane Saya dari partai PI Apa itu PI? Partai Ih Begitu dong Gitu saja Apa itu ofisi misinya? Gak ada, cuma ih Gitu saja Oh gitu, partai PI ya Saya boleh komplain Boleh? Tempat saya disitu Kenapa disini? Karena saya milihnya disini Anda kenapa mengambil tempat saya? Tempat saya disini Bapak yang disini Tadi saya dipanggil dulu Saya disini dong Bapak gak suka Saya gak suka Itu tempat saya Karena mengambil hak saya namanya Ini Ini tempat saya Saya dipanggil dulu Saya disini Bapak gak suka Kalau bapak gak suka Saya minta maaf Sama-sama Saya pikir mau marah Ayo, ayo Perjamai Perjamai Semuanya sudah menempati tempat-tempat sendiri ya Tempat-tempat sendiri Akan makan sendiri Memang si api biru Idola pada itu Baik, baik Baik, jadi Kita akan mulai acara depat ini Kita mulai dari Maaf, maaf Itu tempat saya Kan tadi udah dari situ loh Ini tempat saya Katan nenek mau yang saya Harus kanan itu lebih baik Daripada di kiri Ini tempat saya tadi Pertama saya disini dong pak Tidak bisa Itu tempat saya Bapak kalau gitu Urusannya saya Minta maaf Sama-sama pak Ini bahaya orang ini Kelihatan mau marah Padahal minta maaf Udah saya bisa melanjutkan gak ya Oh iya Oke, mari kita lihat ini Isu yang pertama Topik yang pertama Bahasa Inggris akan dihapus dari kurikulum SD Nah, betul Ini termasuk salah satu Wacana yang akan dikeluarkan di 2014 ini Bagaimana menurut pendapat Siapa yang mau menjawab dulu? Saya Silahkan Gak bisa, gak bisa Dia yang menjawab Nggak masalah saya Gak bisa dong Kamu duluan Kamu Kamu jawab Jadi menurut saya Yang debankan kita Silahkan Bapak Dana Ya menurut saya Saya setuju ya Bahasa Inggris dihapuskan Karena lebih baik Daripada bahasa Inggris Dicanangkan Lebih baik menggunakan bahasa kolbu Gitu Karena menggunakan bahasa kolbu Semua jadi ikhlas Berlunfaat Tulus Ikhlas Dan semuanya itu Berkhasanah yang baik Menurut saya itu Insya Allah Insya Allah Amin Bufakat Luar biasa Saya tidak setuju Dengan saudara Anang ini Karena Danang Pak Danang Pakai D Oh D nya jatuh Ini jatuh Nah Danang Ini mendidik yang tidak baik Mendidik 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 itu tiba-tiba Mendadak 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 Ih buduk-buduk mendidik Mendidik Kita harus Tetap mempunyai Pelajaran bahasa Inggris Karena bahasa Inggris Bahasa Internasional Ya Bapak ngomong dong Pakai bahasa Inggris Jadi Anda setuju Kalau setuju Pakai bahasa Inggris Oke Oke Saya bahasa Inggris Oke Tuan-tuan Saya berbicara Saya ngomong-ngomong Saya ngomong-ngomong Oh ya Benar juga Saya ngomong-ngomong Mi Tok Tok Mi Tok Tok The student Is studying Inggris Because what? Because of you Because of you My life has been Thank you for the problem You thought of me Because of you Because of you Amin It's because of you Saya suka caleg yang seperti ini Caleg yang tarikan-tarikan suaranya Menandakan bahwa suaranya itu amat-sangat Bagus Teknik olah vokalnya Teknik olah vokalnya sangat amat Sangat amat Bagus 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 Saya suka itu jujur Namanya Pantasan gak? Ya Saya ingin air jam jam Apa itu air jam jam? Lompat-lompat di udara Oh Air jam jam To get a star You know Ada lagu When you wish upon a star Oh ya Nyanyikan Hah? Kok lu parang nepar ke gua Lu gak tau kan Oke Lu nanya You silent I will call my fruit child If you talk again Apa itu fruit child? Anak buah Fruit child anak buah Oh ini fruit buah Iya iya bener 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 Call my fruit child Luar biasa Andrei tau lah Ini Caleg yang orang buah gitu Oke Kita langsung masuk ke Topik yang kedua Jadi ini ada satu kebijakan Yang kedua Mari kita lihat ada apa Heboh larangan ngangkang Budaya bonceng nyamping Sudah ada sejak tahun Seribu Tiga ratus Seribu tiga ratus Itu suara drama Bukan Seribu tiga ratus Seribu tiga ratus Iya 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 Bagaimana nih? Ini ada peraturan Dilarang bonceng ngangkang Di muka Kang Ojitnya Lah Ini untuk cewek Ini untuk cewek Saya memang betul Setuju dengan Ini Karena memang Tidak boleh Oh kenapa? Karena ini mengakibatkan penyakit Apa itu? Ah masa si bapak Eh benar Ah bapak masa si bapak Ih bapak masa si Ini berumpi deh Itu mengakibatkan Masuk angin Banyak nanti akan Pengendara-pengendara wanita Yang masuk angin Oh daripada masuk jurang? Ya mendingan masuk SD lah Ya seperti itu Saya setuju Setuju bahwa itu Dilarang Dilarang Karena berbahaya Nyamping itu berbahaya Karena kalau motor udah belok begini Nyamping itu ngangkang yang kagak boleh Ya nyamping apalagi ngangkang Bahaya Bahaya juga itu Waduh caleng hati Ya baiklah Andre tahulah nih luar biasa Bagaimana jawaban Anda? Saya Saya tidak setuju Bonceng ngangkang Di Hentikan Atau bahkan didenda Orang itu kakinya kaki sendiri Tapi Bung Andre Menurut Anda Akibat dari Dilarang bonceng ngangkang itu apa? 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 Tidak Belum Belum Bener akibatnya? Berbahaya saya bilang tadi Mana contohnya? Contohnya ini Ah pintar lu Gue udah baca Tuh lihat Oh ini karena nyamping Lah ada yang ngebelakangin Kang Ojeknya itu Itu setelah lagi lagi bawa ayam itu Ayam potong Yang nomor tiga bawa Itu yang setelah lagi gimana sih Prosesnya Kau mendiri Berdiri 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 Jangan mau akrobat kali itu Kira-kira Janji-janji kalian Janji-janji kampanye kalian apa? Kepada rakyat Yang mendengarkan saat ini Janjiku Kepadamu Ya saya itu memberikan janji Tapi bukan bukti Saya mau memberikan bukti bukan janji Bagi nanti kita lihat aja bagaimana hasilnya Kalau saya sih Yang penting janji saya ini kadang-kadang tak ada logika Janji saya Kadang-kadang tak ada logika Terus kemana sedang mematilih Terus kemana sedang mematilih Yang berdiri Yang berdiri Yang berdiri Yang berdiri Oke oke Saya sekarang memberikan pertanyaan Bagaimana Anda mengatasi kemacetan Bung Dana Kemacetan Memang atasi kemacetan gampang Mungkin jalan tol maksud saya Ya itu yang lengkap dong Tolan-tol kan bingung Jalan tol unik gitu ya Seperti di kota yang suka saya bolak-balik ke sana ya Singaparna Singapura Coba lihat nih Apa ini? Tuh lihat tuh Jalan tolnya tuh Lewat laut Lewat bawah Lewat bawah laut Lewat bawah laut Oh iya bener 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 Jalan tol yang berada di kedalaman sekitar 420 meter ini Akan menghubungkan sejumlah kawasan di bagian timur Singapura Dengan air Raja Expressway di bagian barat Hei top Itu itu bagus Ini bagus Bangun jalan tol seperti di Singapura bagaimana? Begitu Saya heran Semua kepala daerah di Indonesia ini selalu kiblatnya Singapura Ingin membuat sebuah kota itu kayak Singapura Dan itu gak pernah terrealisasi Shhh Udah 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 gak usah dipaksa ya Itu gak suka Shaky Udah Shhh Udah Berapa kali aku udah bilang Gak Lu orang lagi misi-misi ini Duh Saya itu pengen berbeda ya Berbeda Orang-orang bikin di bawah laut jalan tol Kalau saya punya pemikiran yang sangat Advance maju Di bawah mana? Di bawah telapak kaki ibu? Saya akan bikin jalan tol di bawah alam sadar Gak 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 Nih Kita lihat Bangunan jalan seperti ini Nih Berikut ini nih Tuh Diara matahari terbit ini memiliki jalan tol yang jalurnya menembus gedung tinggi Hanshin Expressway Merupakan jalan tol sepanjang 293 km Yang melintasi kota Osaka, Kobe dan Kyoto Berdiri sejak tahun 1950 Hanshin Expressway Memiliki jalur yang melintasi lantai 5 hingga 7 gedung Gate Tower Buk Andre Anda luar biasa mencetuskan ide-ide brilian dari tadi Sekarang pertanyaannya Fasilitas umum apa yang akan anda bangun kalau anda terpilih? Fasilitas umum? Ya banyak Fasilitas umum ya bukan fasilitas tante-tante? Fasilitas umum ya bukan fasilitas tante-tante Banyak Saya akan bikin yang umum-umum ya WC umum Iya kan Rumah sakit umum Ya itu Pokoknya yang belakangnya umum Ya itu namanya fasilitas umum Mungkin pemakaman umum juga kejakannya? Pemakaman umum bisa bikin juga Sehingga orang-orang itu bisa Dimana aja bisa bebas gitu Nggak ada rasa cemas gitu Bukalung ya Jadi silahkan Apa yang akan anda bangun? Saya akan bikin pemakaman umum di bawah laut Ini tuh lihat Tuh Singa aja di sini nih Itu batu nisamnya Ini Kau nggak salah ini guru singa nih dimakamin di sini Iya betul sekali Luar biasa Luar biasa Luar biasa gitu Iya Danang pos men Saya kan membangun kantor pos Jadi ini kantor untuk pimpinan perusahaan ya kantor pos Kantor pos itu bro Kantor pos itu ya adalah ketika tulangnya Aduh sakit nih kantor pos Kropos Kropos Amazing 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 Betul sekali Kalau begitu sekarang kita tanya kepada komenters yang ada di sini Jadi kita minta tepuk tangan yang paling meriah untuk yang menurut anda menjadi caleg yang paling anda idamkan untuk memimpin anda mewakili suara anda di masa depan Bagaimana untuk caleg pertama kita Dimas Danang tepuk tangan ya Duh Makhluk halus banyak sekali yang tepuk tangan Sembah lah Ini sudah tanda-tanda 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 kiamat ya Tanda-tanda bahwa dia akan kalah Oh Ini pasti Bagaimana dengan Andre tau lah nih Lu nggak niat banget tepuk tangannya Biar nanti-nanti lagi Itu mereka berubah pikiran Berubah pikiran nih Aduh nggak jadi deh Oh iya Tapi nggak apa-apa kita hargai usaha mereka Luar biasa tepuk tangan Iya 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 Siapakah diantara mereka berdua yang pada akhirnya akan menjadi caleg Bukan caleg lagi Atau anggota legislatif yang mewakili suara anda di masa depan ya Kita akan ketahui itu nanti ya 700 tahun lagi ya Yang jelas sekarang Silahkan Hashtag The Comment Underscore Net Eh salah Hashtag The Comment Nyalek Dengan ee Mention ke The Comment Underscore Net Silahkan Mas Dalang Iya itu dia Pokoknya Apa pendapat kamu komentar tentang fenomena artis yang nyalek? Betul Nah itu dia Kirimkan ke The Comment Underscore Net Hashtagnya The Comment Nyalek Nyalek Yang lainnya Hanya di The Comment Ya 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 Ya